Intro Shalom sosodaran dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi, salam sejahtera buat sodara semua dimanapun sodara berada Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan sodara semua Mari sodaran dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini Kita siapkan hati kita dan sama-sama berdoa Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, penyertaan dan perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini Kembali saat ini kami bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firmanmu Berbicara lah kepada setiap kami, berikan kami hati yang mengerti, tunduk dan taat kepada kehendak firmanmu Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin Sodara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 8 ayat 5-6 Tertulis demikian Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapak yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup Sodara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini ada banyak yang disebut sebagai Allah dan Tuhan Orang-orang dari berbagai agama dan kepercayaan berusaha untuk mengenal Tuhan Dan menyebut pribadi-pribadi tertentu sebagai Tuhan dan Allah mereka Tapi kenyataannya, Tuhan tidak bisa dikenali dengan usaha manusia Tuhan lah yang memperkenalkan dirinya kepada kita Ia datang menyatakan dirinya atas semua manusia Siapakah Tuhan yang benar? Dalam 1 Korintus 8 ayat 6 ini kita membaca bahwa Hanya ada satu Allah, yaitu Bapak Dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus Sodara yang dikasihi Tuhan, kedengarannya dua hal ini kontradiksi Padahal tidak sodara Allah dan Tuhan, kedua kata ini mempunyai makna yang sebenarnya sama menurut hakikatnya Allah dan Tuhan Teos dan Kurios Elohim dan Adonai Adalah sebutan untuk pribadi pencipta alam semesta ini Mari kita perhatikan dengan baik ayat yang ke-6 Disitu tertulis demikian Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja Yaitu Bapak Yang daripadanya berasal segala sesuatu Dan yang untuk dia kita hidup Dan satu Tuhan saja Yaitu Yesus Kristus Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan Dan yang karena dia kita hidup Mari kita renungkan sodara Apakah ada perbedaan dari Allah dan Tuhan disini Apakah ada perbedaan antara Bapak dan Tuhan Yesus Kristus Disebutkan disini bahwa dari Bapak berasal segala sesuatu Dan untuk Bapak kita hidup Dan oleh Tuhan Yesus segala sesuatu telah dijadikan Dan karena Tuhan Yesus maka kita hidup Perkataan dalam ayat ini Mempunyai makna bahwa Tuhan Yesus dan Bapak adalah satu Yaitu Allah dan Tuhan yang layak kita puji dan sembah Dalam Yohanes 12 ayat 45 Tuhan Yesus berkata Dan barang siapa melihat aku Ia melihat dia yang telah mengutus aku Dan dalam Yohanes 14 ayat 9 bagian B Tuhan Yesus berkata Barang siapa telah melihat aku Ia telah melihat Bapak Sudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah Atas semua manusia Hanya ada satu Allah dan satu Tuhan Yang telah menyatakan dirinya Dalam rupa manusia Yaitu Tuhan Yesus Kristus Bagi sudara-sudara yang mendengarkan renungan pada saat ini Yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Saya mengajak sudara untuk membuka hati Dan percaya kepadanya pada saat ini juga Untuk pengampunan dosa sudara Dan untuk keselamatan serta kehidupan kekal sudara Janji Tuhan Barang siapa percaya kepadaku Ia akan hidup untuk selama-lamanya Mari ikuti doa saya Tuhan Yesus Saya percaya Engkau adalah Tuhan dan Allahku Engkau sudah datang ke dunia Menjadi manusia Untuk menebus saya dari penghukuman akibat dosa Dan untuk melepaskan saya dari kebinasaan kekal Serta memberikan kepada saya keselamatan Dan kehidupan selama-lamanya Saya percaya Tuhan Yesus Engkau telah bangkit dan naik ke sorga Serta akan datang kembali pada akhir jaman Ampunilah dosaku ya Tuhan Masuklah dalam hidupku Dan pimpinlah aku mulai saat ini Dan selama-lamanya Terima kasih Tuhan Yesus Amen Bagi sudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus pada saat ini Teruslah belajar firman Tuhan Dalam pimpinan roh kudus Dan berilah diri sudara di baptis Setialah terus dalam iman sudara Sampai akhir hidup sudara di bumi ini Kehidupan yang kekal Tuhan sediakan bagi setiap kita Yang setia kepadanya Bagi sudara semua pendengar renungan pada saat ini Mari sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih kami mengucap syukur untuk kebenaran firmanmu Yang sudah kami dengar pada saat ini Yang kembali mengingatkan dan mengajarkan kami Memberikan kami pengertian Bahwa engkau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah kami Kami percaya kepadamu Dan mau tunduk dan taat hanya kepadamu Tuhan Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinanmu Dalam segala aktivitas kami Tugas dan pelayanan kami Biarlah dalam semuanya Namamu Tuhan senantiasa kami muliakan Kami berdoa untuk setiap dari kami Yang sedang mengalami pergumulan Agar Tuhan engkau memberikan kekuatan Jalan keluar Kesembuhan dan mujisatmu atas setiap kami Terima kasih ya Tuhan Berkat dan damai sejahtera Serta kasih karunia Tuhan Kami terima dengan berlimpah daripadamu Terpujilah namamu ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat Dan kekuatan buat sudara semua Dan roh kudus akan menolong sudara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya